Meskipun kasus COVID-19 sudah mulai melandai, namun kebutuhan plasma konvalesan masih sangat diperlukan. Plasma konvalesan yang diambil dari darah penyintas COVID-19 bisa digunakan untuk terapi plasma konvalesan menjadi salah satu metode penanggaran pasien COVID-19. Sampai saat ini, plasma konvalesan dinilai sangat efektif untuk penyembuhan pasien COVID-19. Untuk itu, masyarakat sangat diharapkan menumbuhkan jiwa kemanusiaannya, mendonorkan darahnya, terutama penyintas COVID-19. Ketua Panitia Donor Darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Putu Eka Widya Dharma mengatakan donor darah di masa pandemi sangat diperlukan, terutama donor plasma konvalesan yang bisa membantu kesembuhan pasien COVID-19. Dari hasil donor darah akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang memenuhi syarat akan diambil plasma konvalesannya. Nah memang ketersediaan plasma ini menjadi masalah, karena memang jumlah pasien ini belum sebanding dengan ketersediaan plasma. Maka dari itu kami berharap masyarakat bisa membantu mereka-mereka yang pernah terkena COVID-19 dan memenuhi syarat untuk menjadi donor plasma, kami sangat mengharapkan mereka untuk membantu. Nah meskipun tidak di situasi ataupun kegiatan donor darah seperti ini, bisa langsung ke PMI, ke Rumah Sakit Rumah Pasanglah, kalau misalnya ada masyarakat yang sudah mengalami COVID-19 dan sembuh, dan ingin mendonorkan plasmanya, kami persilahkan. Terapi plasma konvalesan menjadi salah satu dari beberapa metode penanganan pasien COVID-19. Sebelumnya terapi ini banyak diberikan kepada pasien positif COVID-19 yang mengalami gejala berat. Namun sejumlah penelitian menunjukkan terapi plasma konvalesan lebih efektif diberikan pada pasien dengan gejala ringan dan sedang. Sedangkan donor plasma konvalesan yang baik berasal dari penyintas COVID-19 pernah mengalami gejala sedang dan berat. Eka Yana dan Artaya Bali TV